selamat menikmati Assalamualaikum Wr Wb yang nomor 2 Buya ketika anak melihat seperti itu terbesi dalam pikiran anak itu kasian gitu Buya anak coba ngobrol dengan suami untuk menasehati adiknya tersebut Buya suami berkata kepada anak tidak berani menasehati adiknya karena takut pertengkaran dalam keluarga Buya dan itu pun kemauan dari orang tuanya sendiri Buya nah yang mau anak tanyakan apakah dengan membiarkan hal tersebut terjadi suami anak termasuk berdosa ya Buya walaupun dengan tujuan kekerupunan keluarga Buya seperti itu dan bagaimana seorang istri agar suaminya tersebut tidak berdosa Buya dengan membiarkan orang tuanya diperlakukan seperti itu oleh adiknya sendiri Buya itu aja yang dapat Anda tanyakan Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah lagi Anda istri solehah dan suami Anda suami yang soleh Anda istri solehah ingin menyelamatkan suami suami Anda suami yang soleh ingin menjaga rumah tangga keluarga agar tetap akur indah semoga rumah tangga Anda dijaga oleh Allah dengan keturunan yang soleh soleh bahagia dunia akhirat dan semua orang harus punya gerget untuk membangun kebaikan bukan di dalam rumahnya saja kepada orang lain Anda tidak ingin mertua Anda terseksa itu adalah jiwa bekti Anda akan tetapi yang harus Anda perhatikan pertama begini mungkin mertua Anda menikmati dengan cucu-cucunya sehingga terlihat seperti baby sister hanya memang kadang orang tua jadi gini orang tua itu tidak bisa kita atur ada orang tua tinggal di kampung itu rumahnya itu masya Allah licin gelap anaknya itu kaya-kaya di kota dibawa ke kota tidak mau jangan dipaksa beri kesenangan ibu Anda mungkin rumahnya biar tidak licin jangan dirubah rumahnya di renovasi pun tentu-tentu mau karena ada kenangan dengan ayah andanya ini banyak orang tua tidak bisa jadi Anda tidak boleh mengatur akan tetapi kalau itu dinikmati oleh orang tua boleh akan tetapi yang perlu justru difahamkan adalah adik ipar Anda itu jangan merasa memperbudak ibu itu haram menikmati mestinya harus banyak minta maaf sehari lima kali sepuluh kali mungkin setiap kali lihat gendong anaknya minta maaf jadi jangan sampai hati kasihan kedepannya yang ruki yang sengsara adalah adik ipar Anda karena memperbudak ibunya tapi kalau itu terjadi bukan karena memperbudak karena memang ibu tinggal di situ kemudian anaknya banyak bahkan mungkin ibunya itu ibunda Anda mertua Anda lebih percaya kalau ngurusi cucunya sendiri daripada orang lain itu dinikmati maka itu bukan sebuah ketoliman kepada ibunda baik lalu pandangan Anda mungkin pandangan Anda seorang wanita yang soleha seperti Anda menganggap itu sebuah sebuah pemperbudakan atau baby sister tapi bisa jadi itu bukan itu mungkin dinikmati oleh ibunda mertua ibu mertua Anda dinikmati mungkin tapi kalau kenyataannya benar ini mungkin harus caranya cantik tidak serta-merta belum nanti kalau diingatkan bisa saja marah itu abang itu ipar diingatkan marah tersinggung dan sebagainya maka paling enak adalah caranya adalah bukan Anda yang mengingatkan bukan adik Anda yang mengingatkan bukan suami Anda yang mengingatkan akan tetapi mengingatkan cara yang lain orang lain atau ada membuat surat atau apa yang tidak ada alamatnya tanpa ini hanya mengingatkan saja dengan bahasa yang cantik misalnya saudaraku yang saya hormati mungkin yang nulis adalah Anda atau yang lainnya tapi tanpa semengetahuan dia yang semua jauh saya lihat kamu adalah ini keluarga baik-baik dengan anak yang soleh-soleh akan tetapi aku perhatikan disitu ada ibundamu yang ini subhanallah saya tidak ingin kebahagiaanmu hancur saya tidak ingin bahasanya rumah tanggamu berantakan karena kedurhaka dengan orang tua maka kami ingatkan wahai saudaraku bahwasannya ibundamu harus kehormati kalaupun beliau mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumahmu jangan konek mati seringlah minta maaf dan sadari kalau itu adalah wanita yang harus dimuliakan terus kita nasihati panjang lebar tapi bukan atas nama Anda bukan atas nama suami Anda biar tidak jadi berantakan kan ingat yang pernah punya sampaikan ingin mengingatkan seseorang adalah dua hal pertama harus pertama kebenaran tidak harus siapkan lelesan Anda bisa melulis surat surat yang tidak jelas alamannya tujuannya baik dengan penuh kasih sayang dan cinta akan dibaca dan sadar nanti atau melulisan orang lain seperti itu kemudian kemudian Anda mengingatkannya kemudian ini yang terakhir Anda bisa saja tawarkan Anda siapkan di rumah Anda yang yang luar biasa bagus kamar buat Ibu Anda kemudian Anda berbisik sesaat Ibu bagi-bagi dong sering ke rumah saya dong kan gitu ya setelah di rumah Anda Anda bisa muliakan jadi bisa jadi Ibu biar punya pilihan nanti pada akhirnya cucu saya kan disini banyak dan kan bisa juga dibawa kesini Ibu cucunya pura-pura begitu kisah-kisah pengen juga jadi Anda tawarkan Ibu Anda Anda jangan sampai kita hanya bisa ngeritik tapi kita tidak bisa menampung ini kan salah kita ngeritik saja tapi tidak bisa menampung sempurnakan kesalahan Anda dengan solehan suami Anda sempurnakan siapkan rumah tempat kamar yang bagus di rumah Anda bahkan kalau sudah pembantu yang khusus agar atau Anda siap untuk berkhidmat tawarkan Ibu kapan-kapan ke rumah dong sekali-kali nginep jadi paling tidak hiburannya seperti itu enam hari dengan cucu-cucu yang lain sehari dengan Anda lumayan nanti baru terbaca setelah itu dinikmati atau tidak kan begitu dan di sisi lain kita juga tidak boleh berasa kabur kepada adik ipar Anda karena bisa jadi memang beliau tidak ingin memperbudak hanya memang Ibu kan begitu kadang-kadang tidak bisa diam tidak bisa diam kadang-kadang seperti itu semoga semuanya baik kami tidak ingin bahwasanya ipar Anda juga orang durhaka seperti Anda soleh suami Anda soleh ipar Anda semoga juga orang yang baik orang yang soleh ahli surga semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati